Intro Selamat sore teman-teman sekalian Pertama atas nama pribadi saya mohon maaf dulu jadi telat Satu jam lebih dari jadwal Karena tadi pagi saya baru berkunjung ke Didampingi oleh wakil dari BNP 2TKI dan kemudian di snarker Bangkalan Saya baru berkunjung ke keluarga Jain Ministrim di Bangkalan Dan pada saat kembali pesawat gila satu jam lebih Sehingga juga berdampak ke kehadiran saya disini Salam dari Pak Judir Saat ini masih terbang Habis jalan-jalan ke Sydney Habis ke Sydney kemarin Jadi masih di dalam perjalanan dan tidak bisa hadir Jadi saya mewakili beliau Bersama saya hadir pada saat ini Yang tidak asing lagi di kanan saya Bapak Duta Besar Hermono Sestama BNP 2TKI Kemudian di sebelah kiri saya Pak Maruli Hasilwan Beliau adalah Dirjen Bina Penta Kementerian Penaga Kerja Kemudian paling ujung kanan Bapak Teguh Wardoyo Eh apa Teguh Endro Wardoyo Beliau adalah Deputi Pelindungan Deputi Penempatan BNP 2TKI Jadi setidak-tidaknya di depan ini Representasi dari Tata Kelola TKI yang sekarang kita sebut BNP sudah hadap Teman-teman sekalian Saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama Pemerintah Indonesia sangat terkejut Menerima informasi mengenai pelaksanaan hukuman mati Terhadap saudara kita Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad di Mekah Eksekusi diperkirakan telah dilakukan sekitar pukul 11.30 waktu Mekah Atau sekitar 15.30 waktu Jakarta Dalam hal ini pemerintah menyampaikan Ungkapan duka cita yang mendalam Kepada keluarga yang ditinggalkan Khususnya kepada istri yang saat ini Sudah berada di Jeddah Dan dua anak yang baru tadi pagi Saya kunjungi di Bangkalan Sesuai dengan standar operating procedure Dalam penanganan kasus semacam ini Tadi pagi saya sudah berkunjung ke Bangkalan Didampingi oleh wakil dari BNP 2TKI Kemudian di Snacker Bangkalan Dan bersama Kepala Desa kami sudah menyampaikan kepada keluarga Mengenai telah berperginya Zaini Misrin Dan menyampaikan ucapan duka cita dari pemerintah Kepada keluarga Dalam hal ini Keluarga karena terlibat di dalam berbagai upaya Untuk membebaskan Zaini Misrin dari hukuman mati selama ini Keluarga menyampaikan kepada kami bahwa Mereka bisa menerima kejadian ini dengan ikhlas Teman-teman Saya ingin mengkonfirmasi bahwa Memang pemerintah Indonesia tidak memperoleh notifikasi Sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Zaini Misrin Pemerintah Indonesia Sepenuhnya bisa memahami bahwa Di dalam aturan nasional pemerintah Arab Saudi Tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah Arab Saudi Untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan asing Dalam hal akan dilakukan eksekusi Namun demikian sebagai Dua negara yang memiliki hubungan persahabatan sangat baik Baik pada tingkat pemimpin maupun rakyat People to people Sudah sepantasnya lah Pemerintah Arab Saudi memberikan notifikasi Kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi Dalam hal akan terjadi eksekusi Lebih-lebih sejak tahun 2015 Sejak dilakukannya eksekusi terhadap Siti Zainab Pada tahun 2015 Ada understanding yang dibangun Di antara para pemimpin kita Bahwa jika akan terjadi eksekusi lagi Maka pihak Arab Saudi akan memberikan notifikasi Kepada keluarga Melalui Perwakilan kita yang ada di Riyad maupun di Jeddah Teman-teman Pada tanggal 29 Januari 2018 Pengacara Zaini Misrin Telah menyampaikan permohonan peninjuan kembali untuk yang kedua kalinya Sebagai catatan bahwa Permohonan peninjuan kembali yang pertama Yaitu pada awal 2017 sudah ditolak Karena itu pada bulan Januari 2018 Diajukan kembali permohonan peninjuan kembali yang belum mendapatkan kesimpulan akhir Nah pada tanggal 20 Februari 2018 KBRI Riyad memperoleh nota diplomatik resmi Dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Yang menyampaikan arahan Jaksa Agung Saudi Yang mempersilahkan Pengacara Zaini Misrin Untuk menyampaikan permohonan Kepada Mahkamah di Mekah Untuk memanggil Dan mendengarkan kesaksian Dari penerjemah Yaitu Abdul Aziz Yang menerjemahkan pada saat dilakukan BAP terhadap Zaini Misrin pada tahun 2004 Ketika kejadian itu Diharapkan Kesaksian itu akan menjadi bukti baru Yang akan memperkuat permohonan peninjuan kembali yang disampaikan pada bulan Januari Pada tanggal 6 Maret 2018 Pengacara sudah menyampaikan secara resmi Surat permohonan tersebut Sebagai mana yang disampaikan di dalam nota Kemlu Jadi pada tanggal 6 Maret Jadi pada tanggal 6 Maret Pengacara sudah menyampaikan secara resmi Surat permohonan untuk pemanggilan dan mendengarkan kesaksian Penterjemah Karena itu Kita memang menyayangkan Pemerintah menyayangkan Bahwa Eksekusi itu dilakukan Pada saat Proses PK kedua tersebut Baru dimulai Jadi belum ada Jawaban resmi Kesimpulan resmi terhadap PK kedua yang diajukan Kalau PK pertama sudah ditolak PK kedua Belum ada jawaban resmi Jadi masih dalam proses Karena itu pemerintah Menyayangkan bahwa Eksekusi itu dilakukan saat Proses pengajuan PK yang kedua kalinya Masih dalam proses awal Sebagai catatan teman-teman Zaini Misrin adalah WNI kita yang berasal dari Bangkalan Madura, Jawa Timur Zaini Misrin pertama kali Berangkat ke Arab Saudi Tahun 1992 Untuk bekerja sebagai Sopir pribadi Kemudian Kembali ke Indonesia Dan pada tahun 1996 Berangkat untuk kedua kalinya Dan bekerja pada Majikan yang sama Sebagai sopir pribadi Sampai dengan Terjadinya peristiwa Pada tanggal 13 Juli 2004 Nah pada tanggal 13 Juli 2004 Zaini Misrin Ditangkap oleh Kepolisian Mekah Atas dasar Laporan yang disampaikan oleh Anak kandung Korban Tuduhannya adalah Melakukan pembunuhan Terhadap Majikannya Yang bernama Umar Abdullah bin Umar Sejak 2004 Kemudian 2008 Pada bulan November 2008 Mahkamah Umum Mekah Menetapkan Keputusan Hukuman Mati Kisos Bagi Zaini Misrin Segera setelah Menerima Putusan tersebut Pengacara Zaini Misrin Mengajukan Banding Dan dilanjutkan Dengan Mengajukan Kasasi Namun demikian Baik Di pengadilan Banding Maupun pengadilan Kasasi Menguatkan Kembali Keputusan Yang telah Ditetapkan oleh Pengadilan sebelumnya Yaitu Hukuman Mati Kisos Sejak Tahun 2008 Tersebut Setidaknya Sudah Dua kali Pemerintah Melalui Pengacara Zaini Misrin Mengajukan Permohonan Peninjuan Kembali Dan semuanya Pada era Presiden Jokowi Yaitu pada Awal 2017 Dan Yang terakhir Pada bulan Januari 2018 Teman-teman Sebagai gambaran Bahwa Sejak Pertama kali Kasus ini Muncul Pada tahun 2004 Hampir Semua Upaya Yang mungkin Kita Lakukan Dalam Dalam Rangka Mengupayakan Pembebasan Bagi Saudara kita Zaini Misrin Dari Hukuman Mati Sudah kita Lakukan Hampir Semua Upaya Sudah kita Lakukan Paling Tidak Beberapa Yang bisa Saya gambarkan Kepada Teman-teman Disini Setidaknya Sejak Tahun 2004 Tim Pelindungan WNI Di KJRI Jedah Maupun KBRI Riat Sekurangnya Sudah melakukan Kunjungan Ke penjara Sebanyak 40 kali Sejak Tahun 2011 Kita Sudah Menunjuk Dua Pengacara Pengacara Pertama Kita Tunjuk Dari 2011 Sampai Dengan 2016 Kemudian Pengacara Kedua Yang Saat ini Masih Melakukan Yang Sampai Saat ini Masih Menjadi Pengacara Zaini Misrin Itu Mulai Dari Tahun 2016 Sampai Dengan 2018 Dan Kita Sudah Memfasilitasi Keluarga Untuk Berkunjung Ke Arab Saudi Tiga Kali Satu Kali Pada Era Presiden SBY Dan Dua Kali Pada Era Presiden Jokowi Kenapa Kita Memfasilitasi Keluarga Karena Ini Adalah Hukuman Mati Kisos Yang Bisa Memberikan Permaafan Hanya Keluarga Ahli Waris Jadi Kita Fasilitasi Keluarga Untuk Bertemu Dengan Ahli Waris Korban Namun Demikian Sampai Detik Terakhir Ahli Waris Korban Menolak Menolak Untuk Memberikan Pemaafan Setidaknya Dalam Kurun Waktu Tersebut Sudah 42 Nota Diplomatik Maupun Surat Yang Dikirimkan Baik Oleh KJRI Jeddah KBRI Riad Maupun Surat Pribadi Dari Dubes Kita Di Riad Kepada Tokoh-tokoh Masyarakat Maupun Kepada Pejabat-pejabat Tinggi Di Pemerintahan Arab Saudi Presiden RI Setidaknya Sudah Mengirimkan Surat Kepada Raja Arab Saudi Sebanyak Tiga Kali Satu Kali Pada Era Presiden SBY Dan Dua Kali Pada Era Presiden Jokowi Sekurang-kurangnya Tiga Kali Isu Zaini Misrim Ini Diangkat Oleh Presiden Dalam Pertemuan Empat Matanya Dengan Raja Arab Saudi Begitu Juga Setidak-tidaknya Tiga Kali Menteri Luar Negeri Juga Mengangkat Masalah Ini Dalam Pertemuannya Dengan Menlu Arab Saudi Terakhir Hari Ini Pemerintah Indonesia Sudah Menyampaikan Protes Resmi Dan Meminta Penjelasan Atas Kejadian Ini Dengan Memanggil Dubes Arab Saudi Di Jakarta Jadi Baru Tadi Siang Direktur Jenderal Aspasaf Memanggil Duta Besar Arab Saudi Di Jakarta Satu Menyampaikan Keprihatinan Dan Protes Terhadap Eksekusi Yang dilakukan Tanpa Notifikasi Dan Dengan Mengesampingkan Fakta Bahwa Proses PK Baru Berjalan Dan Kedua Juga Sekaligus Menyerahkan Surat Nota Resmi Yang Menyampaikan Protes Tersebut Dan Segera Besok Dubes Kita Di Riyad Akan Segera Menyampaikan Nota Yang Sama Kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Teman-teman Di Luar Isu Jenny Misrin Ini Supaya Teman-teman Punya Gambaran Yang Lengkap Mengenai Isu Hukuman Mati Ini Saya Ingin Gambarkan Kepada Teman-teman Mengenai Gambaran Kasus Hukuman Mati Di Seluruh Dunia Jadi Ini Statistik Hukuman Mati Di Seluruh Dunia Jadi Total Jumlah Kasus Hukuman Mati Di Seluruh Dunia Mulai Tahun 2011 Sampai Dengan 2018 Adalah 583 Kasus Kenapa Kita Menghitungnya Mulai 2011 Karena Praktis Sistem Perlindungan WFI Khususnya Untuk Penanganan Kasus-kasus Yang High Profile Ini Baru Muncul Pada Tahun 2011 Karena Itu Kita Mulai Melakukan Penghitungan Itu Mulai 2011 Jadi Jumlah Kasusnya 583 Yang Berhasil Kita Bebaskan Alhamdulillah 392 Yang Berhasil Kita Bebaskan Yang Dieksekusi Termasuk Dengan Zaini Misrin 3 Dan Yang Masih Ada Yang Masih Berlangsung Masih Kita Tangani Saat Ini 188 Nah Khusus Selama Pemerintahan Presiden Jokowi Dari 2015 Sampai Dengan 2018 Jumlah Yang Berhasil Kita Bebaskan Adalah 158 Ini Sebaran Kasus Hukuman Mati Yang Masih Ongoing Saat Ini Yang Paling Banyak Adalah Di Malaysia 148 Kemudian Di Arab Saudi Kemudian Di RRP Dan Satu Orang Terakhir Di Bahrain Jadi Total 188 Sebagai Gambaran Hanya Sebagian Kecil Dari Jumlah Ini Yang TKI Kalau Yang Di Arab Saudi Adalah Semuanya TKI Tapi Dari Jumlah Total Di Seluruh Dunia Sebagian Kecil TKI Sebagian Besar Adalah WNI Dan Sebagian Besar Adalah Kasus Narkoba Ini Statistik Untuk Arab Saudi Dari 2011 Sampai Dengan 2018 Jumlah Kasusnya 102 102 102 Kasus Hukuman Mati WNI WNI Yang terancam Hukuman Mati Di Arab Saudi Yang Bebas 79 Yang Dieksekusi 3 Orang Dan Yang Saat Ini Masih Kita Tangani 20 Orang Nah Nah Khusus Untuk Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Yang Berhasil Kita Bebaskan Dari 2015 Sampai 2018 Adalah 23 Orang Ini Jenis Permasalahan Hukuman Mati WNI Kita Di Arab Saudi Yang Paling Besar Adalah Pembunuhan 15 Orang Kemudian Sihir Dan Nanti Dijelaskan Sihir Sihir Harry Potter Ini Ini Harry Potter Gak boleh nih Ke Saudi Jadi Total 20 20 Paling tidak Sebetulnya Kalau Pembagiannya Ada juga Yang Zina Tapi Dari yang Masih ada 20 saat ini Itu 15 Pembunuhan Dan 5 Sihir Jadi Ini Gambaran Yang saya berikan Ke teman-teman Seperti tadi Saya sampaikan Bahwa Hadir bersama saya Duta Besar Hermono Dan Pak Dirjen Maruli Serta Pak Deputi Penempatan Pak Teguh Silahkan Nanti Kalau ada pertanyaan Beliau-beliau Juga akan Ikut memberikan Jawaban Sesuai dengan Kompetensi Beliau Masing-masing Ini kan Terima kasih Ada pertanyaan Bisa Bisa siapa Jenita Dari Detik.com Boleh pakai mic Biar yang lain Ikut mendengarkan Ini pak Bagaimana Langkah pemerintah Supaya Kejadian Hal yang Seperti ini Tidak terjadi lagi Kemudian Apakah Apakah Pemerintah Republik Indonesia Akan secara langsung Mengotak Raja Salman Raja Salman sendiri Kemudian Ini kan banyak Kasus Di negara lain Juga Sementara Di Indonesia Juga Memperlakukan Hukuman mati Apakah Mungkin Kalau misalnya Para Para Korban Yang ada di sana Dengan Yang ada di Kasus-kasus Yang disini Bisa dibukarkan Apa Gimana Pak Solusinya Terima kasih Silahkan Yang lain Di belakang Di belakang dulu Siapa ya Coba memperkenalkan diri Saya pernah kenal ya Iya Pak Udah kenal Gak ada yang kenalan lagi Saya Santi Pak Ini saya bekerja Untuk media IDN Times Saya juga mau Mengucapkan selamat Kepada Pak Hermona Sebentar lagi Akan ditugaskan Di Sementara ya Pak Selamat ya Pak Saya ada dua Pertanyaan Pertanyaan pertama Sudah saya tanyakan Tadi di sesi Yang bersama Migrant Care Tapi gak fair Kalau gak mendengarkan Dari pihak Kemlu Tapi kan Pak Iqbal Menulaskan dari awal Bahwa memang Pemerintah Arab Saudi Tidak menentu kewajiban Untuk memberikan notifikasi Kepada Pemerintah asing Manapun Kalau warganya Ditangkap Pokoknya Kalau bermasalah Dengan hukum Entah ditangkap Atau dieksekusi Sementara Indonesia selalu Menganggap Hubungan kita Dengan Arab Saudi Itu dekat Bahkan Terlihat sekali Begitu Bagaimana Pak Jokowi Mengambut secara khusus Raja Salman Di bulan Arab 2017 Yang seolah-olah Menggambarkan Ada kedekatan Yang mendalam Antara Indonesia Dengan Saudi Tapi kok Dalam kasus Hukuman latihan Tercernah ya Pak Dalam artian Harusnya Kalau memang Hubungan bilateral Kebunan negara dekat Kan Kalau kita Mengingat Saudi Emang best friend Ya harusnya Best friend Yang sebelah sana Kalau ada Apa-apa Masih tahu ke sini Sebagai best friend Tapi Ternyata Tidak Dan ini kan Sudah sebenarnya Kali kesekian Warga kita Di eksekusi Sebelumnya juga Terjadi di City Zenop Atau misalnya Ruhati Itu kan juga tidak Diberikan notifikasi Artinya kan Kedekatan itu Hanya sekedar Loop service biasa Bagaimana pemerintah Indonesia Belum Kalaupun nanti Kedepannya Ada perisiwa Serupa Paling tidak Kita diberikan Antifikasi Kemudian Yang Kedua Itu soal Saya agak lupa Di pertanyaan kedua Pak Yang kedua itu Terkait dengan Hukuman latihan Pak Iqbal Apa sebenarnya Yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Karena kan sebenarnya Ada 20 kasus lagi Yang saat ini Sedang ongoing Bagaimana Dari dalam Pemerintah Lintas kementerian Dan lembaga Itu bisa Mencegah Agar penyairan Tenggak kerja kita keluar Itu tidak lagi Bermasalah Secara hukum Karena kan sebenarnya Permasalahan itu datang Dari dalam negeri Dari TKI Sendiri Yang tidak menahami Kulturus tempat Barangkali Atau tidak menahami Aturan hukum di sana Sehingga Tersangkut Tentang hukum dengan mudah Dari BNPT TKI sendiri Apakah ada Langkah penjagaan Barangkali Untuk mempersiapkan Agar tembaga kerja Yang mengirimkan keluar itu Lebih berkualitas Dan Terhadap aturan hukum Di negara penempatan Terima kasih Terima kasih Mungkin satu lagi ya Diharver dulu Ke kiri dulu Melambung Ke kiri dulu Selamat sore Semuanya Saya Eno dari Pro3 RRI Pak Ini kan Kasusnya Kalau tidak salah Dari 2008 itu Baru ada akses kekonsuleran Ya Pak Dapatin gitu Nah kemudian Sampai saat ini Bahkan Dikatakan memang Tidak ada Notifikasi Untuk eksekusi Pak Zaini Almarhum ini Gitu kepada Pemerintah kita Apakah Dalam waktu 2008 Hingga Kemarin itu Menunjukkan bahwa Katakan keluarga Si Majikan ini Adalah orang Berpengaruh Mungkin Di sana Akhirnya Padahal kita juga tahu Bahwa si Pak Almarhum ini Adalah TKI Legal ya Pak Gitu Dan juga Legal Prosedural Sesuai prosedural Dan Bahkan Pemerintah kita Sudah menjadi 42 kota Diplomatik Begitu Yang menjadi Penasaran ini Adalah Apakah si keluarga Majikan ini Orang yang Begitu Gepengaruh Nah yang kedua Pak Tadi mungkin Sama seperti Teman saya Bagaimana Untuk Cara Menahan agar Pasus lupa Tidak terjadi Mungkin Perbaikan Dari dalam Negeri sendiri Terima kasih Ada dua pertanyaan Dari kami bertiga Dua ini Oleh saya Dari Jakarta Pertama Pak yang saya tanyakan Apakah Pemerintah Indonesia Sempat Memberikan Uang diet Untuk Menawarkan 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 Uang diet Kepada Keluarga Korban Di sana Kalau memang Sempat Ditawarkan Itu berapa Dan Pasti Artinya Kalau Sekarang diskusi Ditolak Terima kasih Lalu Kedua Apakah Zaini ini Prosedural Ata Non-prosedural Pak Itu Terima kasih Terima kasih Bisa dapat Akses Akses Konsuleran Pemerintah Terima kasih Kami Kami menyampaikan Tadi Dari 2004 Sampai 2008 Teman-teman Pertama memang Dari pihak Otoritas Di Arab Saudi Tidak pernah Memberikan Notifikasi Mengenai Ditangkapnya Zaini Misrim Pada tahun 2004 Baik ke KJRI Jeddah Maupun ke KBRI Riyad Dan Teman-teman Juga Tahu Terutama Yang Mengamati Perjalanan Isu Perlindungan WNI Di Pemerintah Dan di Kementerian Luar Negeri Memang Sistem Perlindungan WNI Kita pada Tahun 2004 Sampai Sekitar Tahun 2010 Itu Belum Terbangun Dengan Baik Sehingga Kalau Teman-teman Melihat Bahwa Setidaknya Dua Kasus Hukuman Mati Yang Sudah Dieksekusi Yaitu Zaini Misrin Dan Ziti Zainab Dua-duanya Adalah Kasus Yang Munculnya Sebelum Periode 2010 Nah Karena Itu Kasus Kasus Ini Sulit Kita Selesaikan Karena Kita Tidak Melakukan Pendampingan Dari Awal Dari Sejak BAP Dari Sejak Tahap Investigasi Namun Kasus Kasus Yang Muncul Setelah Tahun 2010 Hampir Dipastikan Bahwa Semuanya Sudah Dikawal Diberikan Pendampingan Sejak Tahap Awal Sejak Tahap BAP Sejak Tahap Penyidikan Karena Itu Kita Bisa Alhamdulillah Hampir Sebagian Besar Yang Kita Bebaskan Itu Adalah Kasus Kasus Yang Muncul Setelah Tahun 2010 Mengenai Apakah Keluarga Dari Klan Yang Berpengaruh Sebetulnya Tidak Terkait Dengan Berpengaruh Atau Tidaknya Keluarga Tetapi Sistem Hukum Arab Saudi Memang Atau Sistem Hukum Islam Kisos Ketika Diputuskan Hukuman Mati Kisos Maka Yang Bisa Memaafkan Satu-satunya Adalah Ahli Waris Dan Dalam Kasus Zaini Misrim Ini Dan Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Tanya Tadi Mengenai Diak Tidak Pernah Ada Pembahasan Diak Karena Sejak Awal Ahli Waris Tidak Pernah Punya Keinginan Untuk Memberikan Pemaafan Jadi Diat Itu Hanya Ditawarkan Kalau Ada Kesediaan Untuk Memberikan Maaf Memberikan Maaf Dengan Sarat Menerima Diat Tapi Sejak Awal Keluarga Zaini Misrim Tidak Pernah Membuka Pintu Maaf Kepada Keluarga Ahli Waris Tidak Pernah Membuka Pintu Maaf Bagi Zaini Misrim Sehingga Tidak Pernah Ada Pembahasan Diat Tersebut Apakah Zaini Misrim Legal Atau Ilegal Saya kira Banyak Kali Yang Kirim Whatsapp Ke Saya Mengenai Masalah Ini Pada Saat Itu Belum Ada Tata Kelola Pada Saat Tahun 90-an Itu Belum Ada Tata Kelola Khusus Untuk TKI Saya Kira Untuk Karena Undang Undangnya Pertama Kali Baru Ada Undang Undang Tahun 2004 Undang Undang 39 Tahun 2004 Jadi Pada Tahun 90-an Itu Belum Ada Tata Kelola Sehingga Ukurannya Adalah Apakah Dia Punya Izin Tinggal Resmi Atau Tidak Dan Visa Bekerja Atau Tidak Zaini Misrin Memiliki Itu Sehingga By Definition Zaini Misrin Adalah Legal Prosedural Pada Saat Itu Terakhir Mengenai Langkah-langkah Pencegahan Saya Kira Langkah Upaya Untuk Membenahi Itu Sudah Dilakukan Pemerintah Yang terbaru Adalah Bulan November Tahun Lalu Baru Saja Disahkan Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang ini Menggantikan Undang-Undang 39 Tahun 2004 Yang Yang disitu Paradigma Perlindungan Sudah Berubah Total Artinya Bahwa Yang Dikedepankan Adalah Perlindungan Dan Penempatan Itu Proses Penempatan Itu Adalah Salah Satu Instrumen Perlindungannya Nanti Pak Hermono Pak Teguh Dan Pak Dirjen Bisa Menambahkan Mengenai Masalah Ini Saya Kira Salah Satu Yang Paling Fundamental Adalah Komitmen Pemerintah Yang Serius Untuk Memperbaiki Tata Kelola TKI Sehingga Kejadian Kejadian Yang Tidak Kita Harapkan Selama Ini Yang Terjadi Terhadap TKI Kita Bisa Kita Cegah Pak Saya Silahkan Jika Ada Mau Ditambahkan Terima kasih Menambahkan Tadi Ada Satu Pertanyaan Kemungkinan Dilakukannya Exchange Of Sentence Person Pertukaran Tahanan Tapi Itu Kan Harus Ada MOU Kita Belum Ada MOU Dengan Negara Saudi Maupun Negara Lain Mengenai Pertukaran Tahanan Jadi Kita Tidak Bisa Melakukan Itu Terkait Dengan Pencegahan Dari Data Statistik Kita Kasus Kasus TKI Yang Menghadapi Masalah Di Luar Negeri Itu 92% Adalah TKI Yang Berangkat Secara Non Prosedural Oleh Sebab Itu Masalah Pencegahan TKI Non Prosedural Ini Menjadi Prioritas Kita Dan Pada Umumnya Kasus Kasus Yang Muncul Belakangan Ini Seperti Kasus Yang Terakhir Yang Banyak Dibicarakan Misalkan Kasus Adelina Kasus Milka Yang Cukup Ramai Itu Adalah Residu Dari Yang Lama Ya Tahun Yang Lama Namun Demikian Sejak Tahun Awal 2017 Pemerintah Yang Melibatkan Beberapa Kementerian Dan Lembaga Ada Imigrasi Nakker Kemlu Kementerian Agama Kemudian BNB 2 TKI Baris Sudah Menandatangani Semacam MOU Dan TKS Kerjasama Untuk Bagaimana Memperkuat Pencegahan Ini Hasilnya Sudah Cukup Baik Misalkan Selama Tahun 2017 Sejak Januari Sampai Desember Itu Sudah Imigrasi Sudah Menolak Memberikan Pasport Kepada 5.960 Hampir 6.000 Ini Karena Mereka Dicurigai Akan Bekerja Secara Non-prosedural Kemudian Imigrasi Sudah Menolak Untuk Memberangkatkan Lebih Dari 1.000 1.000 60-an TKI TKI Yang Warga Kita Yang Dibugah Akan Bekerja Keluarga Untuk Bekerja Ini Upaya Sudah Kita Lakukan Kemudian Kita Juga Saat Persamaan Melakukan Penegakan Hukum Bareskrim Sebagai Bagian Dari Pemerintah Untuk Memperkuat Pencegahan Juga Terus Melakukan Operasi Penangkapan Yang Terakhir Adalah Penangkapan Seorang WNA Warga Negara Syria Yang Juga Melakukan Pernegangan Orang Juga Upaya Upaya Yang Kita Lakukan Untuk Bagaimana Memperkuat Pencegahan Karena Kita Yakin Apabila Upaya Pencegahan Ini Bisa Dilakukan Secara efektif Dengan Sendirinya Kasus-kasus TKI 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 Kita Dapat Ditekan Secara Signifikan Selain Tentu Tadi Sudah Disinggung oleh Pak Iqbal Pemerintah Sudah Dan DPR Mengeluarkan Undang-Undang Yang Memang Fokus Perlindungan Jadi kita memang sangat konsen ya, pemerintah sangat konsen dengan perhubungan ini. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah untuk memperkuat aspek pencegahan agar di sini akar permasalahannya. Selain itu tentu kita semua ya juga melakukan edukasi kepada masyarakat ya tentang resiko kalau berangkat ke luar negeri secara non-produal karena ini yang menjadi titik lawan yang selama ini terjadi. Saya kira itu sedikit tambahan yang dapat saya sampaikan mengenai upaya untuk mencegah jangan sampai kasus-kasus seperti ini terurang. Mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah yang kuat ini kita bisa menekan ya jumlah TKI yang berangkat secara non-produal. Saya kira lebih kan, saya iqbal. Terima kasih Pak Sestama, silakan Pak Dirjen yang mau ditambahkan. Ya terima kasih kawan-kawan ini saya yang menambahkan apa yang tadi dikatakan Pak Iqbal. Saya rasa itu sudah menggambarkan dulu ada beberapa hal mungkin yang kita tambahkan terkait dengan upaya-upaya kita untuk mencegahan. Jadi kalau kita lihat memang pertama ada dua nih. Jadi usaha mencegahnya itu bagaimana tata keolah di dalam negeri dan juga di luar negeri di mana pemerintahnya juga, pemerintah yang menerima teman-teman kita itu juga aktif berpartisipasi menemui. Nah kalau di dalam negeri tadi seperti dikatakan Pak Hermono ya, kita memang bagaimana awareness daripada si TKI, calon TKI tersebut, lalu juga kita sosialisasikan memberitahu bagaimana yang prosedur yang baik. Menyikuti prosedur yang baik itu artinya apa? Perlindungan, tadi di bilang. Jadi perlindungan memang utamanya. Kalau dia nggak mengikuti prosedur yang baik, berarti dia mengabaikan. Nah awareness ini kita tingkatkan dari tingkat desa, kabupaten, kota dan juga provinsi. Dan tadi disebutkan Pak Iqbal, memang di undang-undang itu juga memang sudah ada tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga memang komitmen bukan hanya pemerintah pusat, tapi provinsi, kabupaten, bahkan desa. Nah kita juga sudah lihat bahwa memang bagaimana kita mencegahnya dari tingkat yang paling bawah di desa. Lalu dari kedua, juga ingkatannya dengan yang di luar negeri ini sedang kita pikirkan bagaimana perlindungan yang lebih baik. MOU-nya mungkin juga ada beberapa hal yang mesti kita rubah. Karena kita menuntut seperti undang-undang ini adalah perlindungan yang lebih baik. Jadi dari dua sisi ini, baik tata kelola di dalam negeri, maupun juga bagaimana kita berdiplomasi untuk memberikan perlindungan dari negara penempatan. Saya rasa itu tambahannya dan memang kita sangat terkejut dan sekali lagi kita tadi disebutkan Pak Iqbal, menyesalkan dan juga sedih ya. Sebegian musim kembangannya Pak. Sebentar dulu, Mbak Nat, sabar. Saya berikan Mbak Nat. Pak Teguh ada yang mau ditambahkan? Oh, sudah cukup ternyata Mbak Nat. Oke, saya buka yang kedua kalinya pertanyaan. Yang pertanyaan Mbak Nat sudah siap kayaknya. Saya Natalya Pak dari CNN Indonesia Pak, kebetulan ada Pak Maruli. Kalau Pak Iqbal saya udah biasa. Kalau Pak Maruli luar biasa. Begini Pak, kebetulan dalam perlindungan WNI, kenapa ditekankan di perlindungan di luar negeri Pak? Kenapa enggak dari disnakar yang diutamakan? Karena berkali-kali permasalahan ini sebenarnya dari hulu dari dalam negeri. Tuh kenapa yang tadi bawa utamakan perlindungan. Kenapa enggak diutamakan yang di dalam negerinya? Di mana vokal poinnya adalah kementerian tenaga kerja. Di mana banyak PJTKI yang harusnya dihina. Satu itu. Jadi kenapa vokal poinnya tidak dipindahkan aja? Karena setelah saya tugas kementerian luar negeri, sebenarnya itu kan diplomasi Pak. Perlindungan itu karena kebetulan banyak WNI kita yang di luar negeri. Tapi ini kemudian malah jadi fokus diplomasi luar negeri kita. Satu itu. Terus kemudian saya beberapa kali berhubungan dengan SDMI. Jadi ternyata bukan di pusat, di disnarker sendiri. Yang di daerah-daerah yang ada di, itu dianggap tidak bekerja. SDMI ini. Karena apa? Ketika ada kasus-kasus TKI yang tidak dibayar. TKI yang kemudian di fitnah oleh majikannya. Dan hanya karena majikannya tidak mau membayar. Akhirnya dia di ceplosan penjara. Itu banyak. Dan disnarker di tingkat daerah, ini tidak tahu. Pertanyaan saya, apa tindakan dari pemerintah pusat terhadap disnarker-disnarker yang hanya mau menerima anggaran, tapi tidak bekerja itu tadi. Apakah ada catatannya? Kedua itu. Mas Yosi tadi ya? Mas Yosi, silakan. Mas Yosi dari Kompas. Satu saja Pak. Mau tanya tentang undang-undang yang terbaru itu. Kan salah satu yang dimandatkan adalah membuat peraturan laksananya PP-nya dalam dua tahun terakhir ini. Apakah itu akan, atau sejauh ini sudah sampai mana Bapak PP-nya mau dibahas? Karena kan dua tahun kan berarti sampai November 2019. Padahal mulai akhir tahun ini mungkin sudah masuk ke tahun politik, sehingga kemungkinan akan sedikit terapikan. Kalau kondisinya seperti itu, bagaimana? Apakah ada exit point untuk proses pencegahan ini? Terima kasih. Di belakang tadi. Silakan. Saya dari release.id, Pak. Ada yang mengonfirmasi saja, Pak. Yang dari release pers yang saya terima dari Migrant Care itu kan di sini sebutkan bahwa salah satu sebab si Zaini ini, alhamdulillah Zaini ini yang dia disepusi, karena Zaini itu dipaksa untuk mengaku bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap manjikannya, Pak. Nah, apakah dari pihak Kementerian Luar Negeri atau mungkin jajarnya sudah detail untuk melakukan check dan kritik atau investigasi terhadap hal ini, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ini kan sudah di eksekusi, ya. Akhirnya sudah meninggal dan proses hukum masih berjalan. Upaya hukum yang akan dilakukan dari Kementerian Luar Negeri akan seperti apa? Langkah konkretnya akan seperti apa? Apakah memang akan membawa ini ke makalah internasional karena perkaranya belum putus, masih proses berjalan? Atau mungkin ada langkah-langkah lain yang lebih teknis, ya. Nah, malah ini. Kedua, ini kan, ini maaf mungkin karena saya bedro, saya bukan dari Wardah International, saya kata-tanya, setelah meninggalnya Pak Zaini Misri ini, akan dibawa ke Kandimakam Indonesia itu tangga berapa akan dibawa ke Indonesia? Nah, ini kan WNI atau memang Kandimakam Indonesia. Pertanyaan teknisnya. Yang ketiga, di sini kan ada angka, ada angka menyatakan bahwa ada 188 WNI yang masih berproses, ya. Di seluruh negara yang masih berproses hukum dari 2011 sampai 2018. Nah, ini penanganannya akan seperti apa? Apakah memang nanti akan merupakan pendekatan pencegahan lagi atau justru ada penindakan yang lebih sedia sempet bisa melindungi mereka biar bisa cepat bebas, gitu, Pak. Ingatkan, semakin. Nah, waktu juga semakin bisa menjadi potesnya lebih konkret lagi, gitu, Pak. Bisa menghubungkan penelitik. Selamat, akhir, satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di tengah kayaknya. Terima kasih. Terakhir ya. Oh, mana tadi lagi? Jadi ingat penanyaannya soal Malaysia. Oh, sebentar, sebentar dulu. Malaysia ya? Iya, bukan. Jadi, itu kenapa kita nggak mau latorium sama Malaysia itu tadi lebih banyak kita ini? Lebih banyak, meskipun kasusnya Rangkoba ya, dan kemudian ada beberapa kemarin kemudian yang memukai yang film. Itu kenapa kelihatannya Menteri Tenaga Kerja enggan moratorium? Karena, dan saya dengar dari Pak Dubes, itu hanya untuk membeleskan sistem, jadi nggak lama-lama. Cuma, sepertinya, kenapa Pak Menteri dalam negeri ini, mungkin saya bisa tanyakan ke Pak. Menteri Tenaga Kerja enggan, jadi, enggak, untuk moratorium, kenapa? Oke, silakan di tengah. Oh, udah pindah ya sana? Silakan. Saya simpan dari Jawa Pasifik. Untuk Pak Maruli, tadi menyebutkan bahwa harus ada MOU dengan pihak moratorium yang diubah. Itu poin yang mana yang harus diubah agar mereka lebih menyebabkan perlindungannya. Jadi, poin spesifik MOU yang mana yang harus diubah? Saya coba jawab ya, berapa. Mengenai, Mbak Nat tadi nanya mengenai disnakar dan hubungannya dengan kemenaker, memang setelah otonomi, itu tidak ada hubungan struktural antara disnakar dengan kemenaker memang. Sehingga kemenaker juga tidak bisa menjangkau ke disnakar. Namun demikian, di dalam undang-undang yang baru ini nanti, itu sudah diatur dengan jelas pola hubungan tersebut, sehingga peran disnakar nantinya dituntut lebih banyak. Kewajibannya lebih banyak, haknya juga lebih banyak. Nanti Pak Dirjen akan menambahkan. Tapi, itu gambaran umumnya. Lebih banyaknya nih. Mengenai peraturan pelaksanaan, nanti Pak Dirjen, kemudian, setelah ini mau seperti apa? Sudah, sudah kita panggil Dubes. Tadi pertanyaan dari Tirto, Dubes Arab Saudi, hari ini, siang ini sudah kita panggil. Sudah menyampaikan nota protes kita, baiknya kita serahkan, dan sekaligus menyampaikan protesnya secara lisan. Jadi, itu sudah kita lakukan, proses itu. Kemudian, mengenai pemakaman, di dalam aturan yang ada di Arab Saudi, berlaku baik buat orang Saudi maupun non-Saudi. Ketika dilakukan eksekusi hukuman mati, maka akan langsung dimakamkan. Jadi, Zaini Wisrin Al-Marum sudah dimakamkan di kota Mekah. Di pemakaman di kota Mekah. Dan ini yang kami sampaikan kepada keluarga tadi, dan keluarga sudah ikhlas dengan kejadian ini. Bagaimana dengan yang 188, apakah kita akan punya cara khusus yang masih ada, kasus hukuman mati? Tidak ada one-size-fits-all approach, atau pendekatan yang, satu pendekatan yang bisa digunakan di semua negara. Masing-masing negara punya sistem hukum yang berbeda, sehingga upaya melakukan pembebasan WNI kita dari ancaman hukuman mati kita lakukan tergantung negaranya. Dan selama ini saya kira, belum pernah ada hukuman mati terhadap WNI di luar Arab Saudi. Yang terjadi hanya di Arab Saudi. Alhamdulillah, kita masih bisa upayakan di semua negara, dan sistem perlindungan WNI yang ada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi perlindungan WNI memang sudah dijadikan prioritas baik oleh Presiden, di dalam nawacitanya, maupun di dalam politik luar negeri oleh Menteri Luar Negeri. Mengenai Malaysia, nanti Pak Douglas Hermono akan menjawab mengenai Malaysia, karena beliau bertanggung jawab secara material maupun moral, karena beliau pernah menjadi wakil DUBES di Kuala Lumpur, jadi beliau bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di Malaysia. Nanti beliau akan menjelaskan, dari... mana tadi? Saya tadi enggak dengar riset ya? Riset apa? Oh, release.id. Itu ada memang pernyataan yang dari Mikranjir menyatakan bahwa memang dipaksa mengaku. Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 itu tidak ada pendampingan. Pendampingan langsung terhadap Zaini Misrin. Sehingga proses BAP-nya sudah terlanjur menjadi BAP dan itulah yang menjadi rujukan di dalam persidangan. Rujukan utama hakim adalah BAP yang di, apa namanya, hasilkan dari proses BAP yang dilakukan pada tahun 2004 tersebut. Bahkan dari tiga penerjemah, itu salah satu penerjemahnya yang bernama Abdul Aziz menolak untuk menandatangani. Karena menurutnya kesimpulan dalam BAP tersebut tidak sejalan dengan apa yang dia terjemahkan. Nah, nofum inilah justru yang kita angkat ke dalam PK kita yang kedua. Ini yang kita angkat. Dari Japos TV Oh, bagian MOU yang mana? Ini uruskan Pak Dirjan nanti. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan mulai dari Pak Dirjan dulu. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Oke, silahkan. Terima kasih Pak Iqbal karena ini sudah di WA, ditunggu di stasiun TV. Nah, gini. Oke, memang Malaysia itu paling banyak ya, dari sisi jumlah. Tetapi kita juga tahu bahwa TKI kita di Malaysia juga paling banyak ya. Sekitar 2,5 sampai 3 juta ya, 2,7 gitu ya. Jadi memang paling banyak. Namun demikian, kasus-kasus yang ada, mayoritas pun kasus narkotika. Dan itu pada umumnya adalah kasus-kasus tahun 90-an. Jadi, masih kasusnya itu pada umumnya kasus ganja. Baru belakangan-belakangan ini muncul kasus sabu. Yang pada umumnya warga negara kita, tadi disebutkan bukan TKI karena memang bukan TKI, adalah warga negara kita yang dijadikan kurir ya, untuk membawa narkoba atau TKI, sabu dari beberapa negara. Ada dari Cina, ada dari India, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita katakan bahwa selama ini kita sudah berupaya maksimal, apakah itu melalui upaya hukum yang tersedia, maupun upaya non-hukum ya, untuk bagaimana kita bisa membebaskan warga negara kita dari hukum mati. Dan ini, boleh kita klaim, sudah berhasil dengan baik ya, tidak ada yang dieksekusi. Jadi, upaya-upaya yang sudah kita tahu, tadi sudah disebutkan baik malu. Masing-masing negara punya kehususan sendiri, dan yang jelas, kita selalu memanfaatkan upaya hukum yang tersedia, maupun upaya-upaya sifatnya menukum ya, misalkan menulis, persidik meminta, kemudian menu menyampaikan, dan seluruh peluang yang ada selalu kita manfaatkan untuk bagaimana kita bisa mebebaskan warga negara kita dari hukum mati. Tidak seluruhnya bebas murni, tetapi paling tidak tidak dieksekusi gitu ya. Jadi, mayoritas diturunkan hukumannya, apakah menjadi hukuman sumur hidup, ataupun hukuman penjara. Saya kira, itu untuk Malaysia, dan saya mohon maaf, Pak Iqbal, Pak Maruli, saya harus meninggalkan tempat lebih dulu, karena ada keperluan lain. Terima kasih. Silakan, Pak Maruli, menyampaikan. Sekian ada beberapa pertanyaan, pertama mengenai moratorium, kemudian, Mas Josi tadi menanyakan follow-up dari peraturan pelaksanaan undang-undang 17, kemudian MOU bagian mana yang berlihat. Baik, teman-teman, Mbak, yang tadi itu yang mengenai perlindungan, memang kata-katanya disitu adalah perlindungan, jadi suatu sistem. Jadi memang bukan perlindungan. Perlindungan itu berarti memang dimulanya itu dari asal. Ini bukan berarti bahwa kita konsentrasinya di luar negeri. Saya setuju. Di dalam undang-undang juga memang sudah diamanatkan bahwa perlindungan itu dan juga pencegahan antur selalu itu dimulainya dari mana? Dari desa, dari kabupaten kota, dari provinsi. Jadi, kalau kita dikatakan bahwa memang tujuannya adalah perlindungan di luar negeri, Tadi Pak Iqbal juga katakan, memang ini kita mulai dari awal. Nah, sehingga memang bukan hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri. Saya memberi contoh, salah satu upaya kita untuk mencegah itu adanya suatu proses-proses misalnya desmigratif. Itu kan memberikan informasi yang jelas dari daerah. Jadi, dari desa, LTSA yang dibangun oleh BNPB TKI dan juga Kemenaker. Itu adalah upaya-upaya dari ujungnya. Jadi, bukan hanya di luar. Kasus yang kita bicarakan sekarang, ini kan memang yang dulu, begitu ya. Nah, upaya-upaya sekarang seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu juga yang terkait dengan Pak Iosi ini, memang kita sedang proses di dalam membuat draft. Kita sama-sama ketahui bahwa di sini ada kurang lebih 11 PP, lalu juga PPRES-nya 2, di dalam gunung-gunungan itu Permen 12, lalu juga Perka 3, kurang lebih 28. Ini memang kita sedang squeeze dari PP mungkin ada pasal-pasal atau perintah-perintah yang bisa kita gabung dan ini juga sudah draft, memang kita akan interkemkan. Jadi, karena memang pembuatan MOU ini itu terkait dengan beberapa kementerian dan membuat PP, PPRES, Permen, ini juga melibatkan semua instasi. Jadi, memang kita sangat hati-hati karena memang tujuannya adalah bagaimana pelindungan, tapi jangan dikatakan pelindungan luar, ini pelindungan dari awal. Jadi, memang proses penempatan yang baik yang diikuti akan memberikan pelindungan. Jadi, draft-nya memang kita sudah ada, Pak, jadi memang kita akan interkemkan dan ini mudah-mudahan kalau tidak ada awal kita tidak mau sampai 2 tahun. Kita akan segera as possible. Lalu yang ketiga, bahwa memang di dalam undang-undang itu juga 18-17 itu memang ditentukan. Saya kasih contoh saja bahwa nanti pengiriman ke penempatan atau juga pengiriman ke luar negeri itu harus ada yang paling penting adalah undang, ada nggak sih undang-undang dari negara yang menerima jadi ya, jadi perbaikan dari mereka, lalu komitmen mereka, lalu ada nggak mekanisme perlindungan yang jelas, gitu ya. Perlindungan yang jelas, jadi kalau ada suatu masalah, tahapan-tahapan perlindungan jelas, ini kita bahas juga dengan Kemenul dan udah memang ujungnya. Lalu yang kedua, ada juga di kita, ada, apakah ada MOU antara kita, nah itu yang kita perbaiki. Dan salah satu contoh misalnya kita juga mengharuskan adanya perlindungan seperti jaminan sosial, seperti itu. Nah, yang lama memang MOU kita itu kan udah berapa tahun lalu, nanti kita akan lihat, gitu ya, kita lihat satu persatu dengan KMU, dengan BNPode TKI, di mana? Karena kita mesti mengikuti amanat yang ada di undang-undang 18. Jadi, ada pasal-pasal memang yang kita lihat bahwa perlindungannya kurang, kita akan memasukkan. Lalu juga mengenai moratorium, memang betul, memang ada, kita sangat memahami nih, sangat memahami, bahwa memang ada tuntutan untuk memoratorium ke mana? Ke Malaysia. Tetapi, ini kita sedang pelajari sama-sama, bahwa memang pengambilan keputusan itu tuh tidak semena, apa, secepat yang kita kita harapkan. Karena kita harus menghitung juga ini, kaitannya dengan ekonomi sosial, dan lain-lain faktor. Dan ini juga kita mesti bahas inter-camp, seperti kita kata memang betul bahwa kemenaker itu adalah yang mengambil keputusan, tetapi ingat, itu harus ada masukan-masukan juga, baik itu nanti bukan hanya dari Dubes, dari Kemlu, lalu juga dari NGO dan lain-lain, dan juga faktor-faktor apa. Jangan kita memang mengambil suatu keputusan, dampaknya itu lebih luas lagi. Jadi memang kita pahami itu, nanti kita akan bahas. dan tadi Pak Iqbal juga telah mengatakan bahwa ini nanti kita akan bahas secara baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Saya kira sudah malam dan teman-teman harus ngejar di atlet jam 7. Saya tidak ingin saya tidak ingin mengganggu dengan teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat suruh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.